Maka sejauh itu pula nanti kita akan dimuliakan Allah Kalau kita membayangkan di akhirat itu Ada telaga Orang-orang yang mereka mendapatkan kenikmatan Allah Akan diberikan kesempatan untuk meminum telaga Rasulullah SAW Minuman yang tidak lagi membuat mereka kawasan Apabila kita membayangkan apakah kita akan termasuk orang yang meminum telaga Rasulullah SAW Lihatlah kita sekarang sejauh mana kita meminum telaga syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kalau kita membayangkan di hari kiamat kelak ada sirot Yang melewatinya itu kecepatannya berbeda-beda Ada yang sempat kilat, ada yang sempat kerdiban mata, ada yang sempat penunggang kuda, ada yang sempat orang lari, ada yang lambat kayak orang merangka, ada yang hampir jatuh tapi selamat Kalau kita membayangkan itu maka sekarang perhatikan secepat apa kita menyambut seruan-seruan Allah SWT Apakah kita orang yang cepat menyambut seruan Allah, kita orang lelek atau ini lambat dalam menyambut seruan Allah SWT Kalau kita ini tahu di kanan kiri syarat yang Allah bentangkan di atas jalanan itu Ada kalalib, ada pengkait-pengkait, pencapit-pencapit-pencapit-pencapit yang akan mencapit atau orang dicapit atau tidak dicapit ketika dia melihat sirot Maka lihatlah kita sekarang di dunia ini Apakah kita tercapit-capit oleh syahwat dan syubhat? Sejauh mana kita selamat dari kalalib ini, ini berkaitan dengan sejauh mana kita selamat dari capikan syahwat dan syubhat ketika sekarang di dunia Sehingga semua apa yang Allah gambarkan di akhirat Maka semuanya adalah buah Dari sejauh mana kita berinteraksi dengan agama Allah SWT Orang yang di akhirat kelah paling aman adalah orang yang di dunia paling merasakan nyaman dengan agama Allah SWT An-nafsil mutmainah adalah jiwa yang sampai pada tingkatan Dia telah bisa tenang dengan agama Allah, tenang dengan keimanan, nyaman dengan keimanan Hatinya tidak dibuat risau dan gelisah Ini tidak atau sehatu jiwa yang selamat dari segala macam keinginan itu Ini bermaksud kepada Allah SWT Ini yang pertama Yang kedua An-nafsul lawamah Jiwa pencela Itu jiwa yang selalu mencela pelakunya Atas perbuatan kesalahan yang mereka lakukan Atas taksir Kekurangan-kekurangan mereka Tafil wajib dalam menolehkan berbagai macam Kuasipan-kuasipan agama Atau tafrib Atau berbagai macam Peremehan Dalam berbagai macam bentuk ketahatan-ketahatan Maka sebagian ulama mengatakan Nafsu lawam itu adalah Nafsunya setiap mu'min Mu'min itu Dia akan mencela dirinya Atas segala kekurangan-kekurangan yang dia lakukan Mencela kemahsyatannya Mencela berbagai macam kekurangan-kekurangannya Dan kalau di akhirat Semua akan mencela dirinya masing-masing Dengan segala tingkatannya Yang kafir Mencela dirinya Kenapa dia tidak muslim Yang muslim mencela dirinya Kenapa amalnya hanya sekian Dia celah Kenapa tidak Ini lebih menyempurnakan lagi Sehingga orang yang baik Mencela dirinya Atas tak sirap Yang dimilikinya Sehingga celah ini bertingkat-tingkat Sesuai dengan kondisi Ini diri masing-masing Yang jelas Yang baik Yang mencela atas kekurangannya Yang tidak melaksanakan Mencela Kenapa tidak melaksanakan Apalagi yang mereka tidak Ini berislam Seperti mana ayat Allah SWT Dalam surat Al-Qiyamah Walauksimu bin nafsillawwamah Dan Demi Dan aku bersumpah Dan benar-benar aku bersumpah Dengan jiwa Dengan jiwa yang mencela Itu An-nafsul lawwamah Jiwa yang mereka mencela Pelakunya atas segala Kekurangan-kekurangan Atau kesalahan Dan kekurangan Yang mereka Lakukan Dan kita Mesti Setia mu'min Pasti harus menyadari Atas segala Kekurangan-kekurangannya Oleh karena Itulah kita Diajarkan oleh Allah Dan Rasulnya S.A.W Agar Senantiasa Mengiringi Setiap kebaikan-kebaikan Kita itu Dengan Banyak-banyak Beristighfar Habis kita Salat Dan salat itu Adalah ketaatan Maka kita Dituntunkan Doa Astagfirullah Astagfirullah Agar kita Menyadari Bahwa Dalam salat Yang kita lakukan Itu Sangat Banyak Tak sirat Sangat banyak Kekurangan-kekurangan Baik dalam Khusuknya Baik dalam Menegakkan Itibaknya Sehingga Selalu kita Andaknya Mengurasi Atas segala Kekurangan itu Ketika Allah S.W.T Mensifati Hamba Mumin Yang malamnya Mereka adalah Menegakkan Amal ibadah Menghidupkan Dengan Kiyamulail Dan Ketahatan Kepada Allah S.W.T Allah Mensifati Di Penghujung Malamnya Dan Di waktu Sahur Mereka Beristighfar Banyak-banyak Meminta Ampun Kepada Allah S.W.T Malamnya Bukan bersina Malamnya Buka Mendem Malamnya Bukan Buka Dan sia-sia Malamnya Adalah Kiyamulail Tapi Melutup Penghujung Malamnya Dengan Istighfar Kepada Allah S.W.T Ketika Allah S.W.T Berbicara Tentang Jamah Haji Yang Haji itu Dari awal Sampai Akhir Dalam rangka Untuk menegakkan Zikrullah Wajulat Aftawaf Filbaid Wasa'yu Waram Yul Cimar Liqamati Zikrullah Allah Perjadikan Tawaf Sa'i Melimpar Jumrah Itu Dalam rangka Untuk Mengingat Allah S.W.T Tapi Selesai Mana Si Haji Apa yang Allah Perintahkan S.W.T 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 Rasulullah S.W.T S.W.T Yang Allah Utus Dengan Amanah Untuk Menyampaikan Da'wah Dan Rasulullah S.W.T Pun telah Memberikan Amanah Da'wah Dengan Maksimal Dengan Segala Pengorbanan Akan Tapi Di Puncak Puncak Kesaksesan Da'wah Yaitu Fakhu Mekah Allah S.W.T Telah Perintahkan Kepada Rasulullah S.W.T Agar Bertasbih Memuji Allah Dan Beristighfar Meminta Ampun Kepada Allah S.W.T Ini Semuanya Mengajarkan Para kita Bahwa Hendaknya Kita Senantiasa Menyadari Sehebat Apapun Kita Telah Tampil Dengan Amal-Amal Kita Pasti Di Bala Itu Banyak Sekali Taksirat Yang Kita Lakukan Yang Kita Ini Miliki Sehingga Tidak Akan Dibuat Wujud Atau Makhruh Dengan Amalan-Amal Kita Tapi Kita Diajak Untuk Senantiasa Menyadari Akan Banyaknya Kekurangan Kekurangan Yang Kita Miliki Dalam Mewujudkan Amalia Ketahatan Kepada Allah S.W.T Yang Ketiga Nafsul Amarah Bisuh Jiwa Yang Memerintahkan Kepada Keburukan Wahiyyallati Tahussu Sahibaha Ala Fi'lil Muharramat Wartikab Al-Asam Watakuduhu Ila Mawatin Al-Munkara Wa Mawanzi Ir-Razilah Watakfauhu Ila Fi'lil Qaba'ih Waradha'il Yang Ketiga Jiwa Yang Selalu Memerintahkan Kepada Keburukan Yaitu Jiwa Yang Mendorong Pemiliknya Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Muharramat Memerintahkan Pelakunya Mendorong Pelakunya Untuk Melakukan Berbagai macam Perbuatan Dosa Jiwa Yang Menuntun Pemiliknya Ke Tempat Tempat Memukar Ke Tempat Tempat Yang Hina Jiwa Yang Mendorong Mereka Untuk Melakukan Al-Qaba'ih Waradha'il Berbagai macam Perkara Menjijikan Keburukan Yang Rendahan Ini adalah Jiwa Yang Buruk Yang Menghasung Memerintahkan Mengajak Pemiliknya Untuk Ini Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Melanggar Aturan Allah Meninggalkan Larangan Allah Tanggelam Dalam Dosa Dan Maksiat Ini adalah Al-Nafsul Amarah Bisu Kama Jafi Surati Yusuf Sebagai Kemana Dalam Surat Yusuf Wa Ma Ubar Nafsi Inna Nafsal Ammar Tun Bisu Illa Marahim Rabbi Aku Tidak Berlepas Dari Nafsuku Sesungguhnya Nafsu Itu Benar-benar Memerintahkan Kepada Asu Kepada Perbuatan Yang Buruk Illa Marahim Rabbi Kecu Nafs Yang Dirahmati Allah S.W.T Maka Diantara Isi khutbah Rasulullah S.W. Selalu Mengatakan Pada Kita Ini Agar Senantiasa Berlindung Kepada Allah Dari Keburukan Nafsu Kita Nafsu Yang Mendorong Pemiliknya Membisikkan Membuat Dia Semangat Terpacu Untuk Menikmati Kemaksiatan Kemaksiatan Ini Adalah Nafsul Amarah Bisuk Dan Nafsu Ini Adalah Satu Nafsu Yang Bisa Terkadang Mutmainah Terkadang Allah Wamah Terkadang Amarah Bisuk Itu Adalah Kondisi Nafsu Yang Satu Yang Memiliki Tiga Sifat Ini Yang Bisa Berubah Berubah Hanya Ada Nafsu Yang Telah Sampai Pada Tingkat Dominan Atau Bahkan Mencapai Kesempurnaan Menjadi Nafsu Yang Mutmainah Ada Ada Jiwa Yang Sangat Dominan Ini Menjadi Nafsu Yang Amarah Bisuk Tergantung Bagaimana Kemudian Dia Mati Jiwanya Tersebut Mereka Mereka Bila Katakan Disini Fadil Aosaf At-Talafa Lin Nafsi Hiya Fil Hakika Ahwal Muta'al Liqatun Bin Nafsi Tiga Sifat Jiwa Tadi Hakikatnya Adalah Keadaan Yang Berkaitan Dengan Nafsu Artinya Kadang-kadang Nafsu Itu Jiwa Kita Kadang-kadang Mutmainah Ngajak Kemajid Dorong Kemajelis Taklim Kemudian Ya Memerintahkan Atau Memerintahkan Hal yang Baik Kuni Seperti Namanya Nafsu Kita Sedang Dalam Kondisi Mutmainah Sehingga Condong Cenderung Memerintahkan Segala Perkara Yang Buruk Terkadang Di Waktu Yang Sama Atau Merentetan Yang Sama Itu Bisa Berubah Kondisinya Menjadi Nafsul Amaroh Tadinya Mendorong Kemajib Mendorong Majelis Taklim Mendorong Kebaikan Begitu Sampai Di Tempatnya Ada Bisikan Lain Untuk Melakukan Keburukan Bisa Berubah Dalam Satu Saat Sehingga Mewarnai Dalam Satu Rantetan Perbuatan Walidhalika Fa'innahadil Ahwal Tatakallabu Watataghayyaru Oleh Karena Itulah Keadaan Ini Berubah Berbulat Balik Berubah Sehingga Dalam Waktu Yang Singkat Kadang Tadinya Mutmainah Ganti Dengan Lawamah Ganti Dengan Amar Abisu Ini Bisa Dialamin Seorang Dalam Satu Waktu Bihasa Bil Waridat Lati Tadi Tuala Nafsi Sesuai Dengan Apa Yang Ini Terlintaskan Di Dalam Jiwa Manusia Terkadang Tiga Nafsu Ini Bisa Berkumpul Dalam Diri Seseorang Di Hari Yang Sama Di Satu Hari Yang Sama Sesuai Dengan Kondisi Nafsu Ini Masing Masing Tadinya Nafsunya Mengajak Kemajid Atau Mengajak Kepengajian Kemudian Di Jalan Nafsunya Bagaimana kita Memperlakukan Nafsu Kita Ini Agar Bisa Mengarahkan Mendidih Sehingga Proyek Taskatun Nafsu Bisa Berhasil Maka beliau Membawakan Contoh Tamsil Tentang Alal Al-Muslim Al-Muslim Para ulama Telah membuat Permisalan Tentang Nafsu Ini Dengan Dua Permisalan Dengan Permisalan Untuk Menjelaskan Keadaannya Dalam Rangka Agar Seorang Muslim Dengan Permisalan Itu Gampang Menggambar Yang Perlakukan Nafsu Itu Agar Setelah Itu Memiliki Kesungguhan Dalam Upaya Untuk Mengantarkan Jiwa ini Jiwa yang Besih Menjadi Jiwa yang Betul-betul Tumbuh Perkembang Kebaikan Kebaikan Dalam Dirinya Waqtas Suruhuna Alam Mithalain Liimamain Jalilain Dan Aku Batasi Disini Dengan Dua Permisalan Yang Dimikir Dari Dua Imam Yang Sangat Mulia Dari Kalangan Kau Muslimin Al-Mithal Awal Pemisalan Pertama Adalah Apa Yang Digambarkan Oleh Al-Imam Al-Ajuri Dalam Kitab Beliau Adab Nufus Berkata Al-Imam Al-Ajuri Wa'ana Umafilu Lakam Mithal Layak Fa'alika Amruha InsyaAllah Aku Akan Ini Gambarkan Kepadamu Permisalan Tentang Jua Yang Mudah-mudahan Setelah itu Maka Tidak Ada Lagi Yang Samar Tersembunyi Tentang Jua Ini Artinya Jelas Sehingga Bisa Bagaimana Mendidik Jiwa Kita I'lam An-Nam Nafsa Masaluha Kama Falil Muhril Hasani Minal Khail Ketawilah Jiwa itu Permisalannya Seperti Anak Kuda Yang Bagus Dalam Pandangan Ini Jiwa Ini Seperti Anak Kuda Yang Bagus Ini Bagi Orang Yang Mereka Kata Tentang Perkudaan Faham Tentang Perkudaan Bisa Melihat Anak Kuda Ini Anak Kuda Yang Bagus Unggul Sehingga Kedepannya Itu Akan Bisa Sangat Menakjubkan Anak Kuda Ini Apabila Dilihat Akan Menakjubkan Perihalnya Kebagusannya Keindahannya Itu Sangat Menakjubkan Segali Faya Kulu Ahlil Basir Rahbihi Lalu Orang Yang Sangat Tahu Persis Tentang Perihal Kuda Bahwa Anak Kuda Ini Berkualitas Ibaratnya Bibit Unggul Dia Memberikan Nasihat Kepada Pemilik Anak Kuda Ini La Yuntafa Bi Hada Hatta Yuradah Hata Yuradah Riyadah Hasen Hatta Waiyuhadab Adab Hasen Fakhina Idhin Yuntafa Bi Fayasluhu Littalabi Walharab Waiyahmatu Raqibu Awaqib Ta'deebih Wariyaudatih Fa'illam Yuadab Lam Yuntafa Bi Husni Wala Bibaha'ih Wala Iyahmatu Raqibu Awaqibahu Indal Haja Orang Yang Tahu Persis Tentang Kualitas Anak Kuda Ini Dia Sina 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 Pemiliknya Kuda Ini Anak Kuda Ini Ini Belum Bisa Dimanfaatkan Belum Bisa Diperintah Belum Bisa Ditunggangi Sampai Dilatih Dididik Dilatih Yang Bagus Dididik Yang Bagus Baru Setelah Itu Nanti Akan Bisa Dimanfaatkan Kalau Diminta Diperintahkan Kalau Diajak Lari Itu Penunggang Akan Memuji Setelah Kuda Itu Dididik Tapi Kalau Tidak Dididik Tidak Dilatih Maka Kuda Yang Asalnya Sangat Bagus Ini Itu Tidak Akan Bisa Dimanfaatkan Kebagusannya Dan Tidak Akan Kelihatan Tidak Akan Dipujui Orang Yang Menungganginya Dan Dia Tidak Akan Memberikan Yang Terbaik Ketika Dibutuhkannya Demikan Diantara Pesan Orang Yang Mereka Tau Persis Tentang Kualitas Anak Kuda Ini Kalau Pemilik Kuda Ini Dia Menerima Nasihat Dari Orang Yang Ahli Tentang Perkudaan Tadi Maka Dia Akan Tahu Ini Perkataan Yang Benar Dia Pun Segera Kemudian Akan Mengantarkan Kepada Roid Atau Mencari Roid Mencari Orang Yang Bisa Melatih Dan Mendidik Kudanya Itu Sehingga Akan Bisa Melatih Mendidik Untuk Menuju Kepada Harapan Akan Kesenangan Dan Pujian Yang Memuaskan Tentang Kuda Tersebut Kemudian Kata Beli Tidak Akan Menghasilkan Kuda Yang Bagus Sesuai Dengan Harapan Kalau Ditunggangi Pendunggangnya Akan Memuji Kalau Diminta Dia Akan Memenuhi Apa Menjadi Permintaan Pendunggangnya Sehingga Akan Memuaskannya Kecuali Kalau Yang Melatih Kuda Ini Aliman Biri Allah Dia Harus Orang Yang Pakar Orang Yang Tahu Bagaimana Mendidik Kuda Tapi Tidak Sekedar Hanya Pakar Dan Tahu Lalu Pendidik Yang Pakar Ini Juga Memiliki Kesabaran Dalam Mendidik Kuda Tersebut Kalau Berkumpul Pada Orang Yang Mendidik Kuda Melatih Kuda Ini Dua Hal Ini Dia Pakar Di Dalam Mendidik Kuda Dan Dia Punya Kesabaran Dalam Mendidik Kuda Itu Maka Benar-benar Akan Menghasilkan Kuda Seperti Yang Diharapkan Benar-benar Kuda Itu Akan Memberikan Manfaat Yang Sangat Memuaskan Dengan Dua Perseratan Tadi Sama Dengan Orang Yang Mereka Mengajari Antum Kalau Yang Mengajari Ini Pakar Kemudian Sabar Dalam Mendidik Antum Dan Antum Antum Ini Bibit Unggul Pasti Kedepannya Akan Bagus Tapi Kalau Hanya Pakar Saja Tapi Tidak Sabar Mendidik Tidak Jadi Harus Memiliki Dual Ini Sabar Tapi Tidak Pakar Tidak Berilmu Tidak Akan Jadi Juga Kalau Berkumpul Pada Itu Dua Sifat Ini Itu Pakar Dalam Masalah Pendidikan Tadi Yang Kedua Sabar Dalam Wujudkan Pelatihan Pendidikan Tadi Maka Akan Menjadi Kuda Yang Diharap Memuaskan Bagi Ini Pemiliknya adab, tidak tahu bagaimana cara mendidik kuda maka hanya akan merusak anak kuda tadi hanya akan capek dengan apa yang dilakukannya itu dan tidak akan menghasilkan pujian bagi penunggangnya dari hasil pendidikannya itu karena tidak tahu bagaimana cara melatih kuda menjadi kuda yang bagus وَإِنْ كَانَ الرَّائِط مَعَهُ مَعْرِفَةُ الْرِيَاضَةُ وَالْأَدَبُ لِلْخَيْلِ إِلَّا أَنَّهُ مَعَ مَعْرِفَةِهِ لَمْ يَسْبِرْ أَلَمَ شَقَّةِ الْرِيَاضَةِ وَأَحَبَّ التَّرْفِيَةَ لِنَفْسِهِ وَتَوَانَ أَمَّا وَجَبْ عَلِي مِنَ النَّصِيحَةِ فِي الْرِيَاضَةِ وَأَفْسَدَهَا دَلْمُحْرَةِ وَأَصَاءَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَسْرُحْ لِلْطَلَابِ وَلَلِلْحَرَبْ وَكَانَ لَوْمَعْضَرٌ بِلَا مَخْبَرْ caratan berikutnya kata beliau kalau ar-ra'id ini dia orang yang pakar ahli menidik kuda tahu bagaimana mempermak atau bagaimana mengantarkan kuda menjadi hebat hanya tidak bisa bersabar dalam kesulitan mendidik kuda dia lebih suka dia lebih suka untuk santai dia tidak mengikuti SOP aturan bagaimana betul-betul mengantarkan kuda menjadi baik dia teledor dengan kewajiban yaitu mengarahkan kuda ini menjadi kuda yang terbaik itu hasilnya hanya afsadahadal muhra akan merusak pula anak kuda ini dia akan menjadi buruk dan tidak memberikan yang terbaik ketika diminta tidak memberikan pacuan kuda yang bagus dan kuda ini ini hanya kelihatan bagus dipandang tapi tidak memberikan hasil apa-apa bagi pemiliknya kalau ra'idnya itu adalah pemilik kuda itu sendiri dia pemilik kuda sekaligus pemiliknya dia akan nyesel atas keteledoran yang dia lakukan selama ini di hari ketika sudah tidak lagi manfaat penyesalan kata beliau kalau pemiliknya ini sekaligus adalah pelatihnya itu dan dia tidak melatih dengan baik tidak sabar dalam melatihnya maka dia nanti akan melihat hasilnya dia akan nyesel ketika melihat atau ketika waktu dia melihat orang lain dia ketika meminta kudanya dituruti ketika ingin membalari pacuanya memuaskan sedangkan dianya kalau meminta kudanya tidak keturutan kalau dia untuk lari kencang tidak memberikan ini suanya atas keteledoran dia dan sedikitnya wakil latih sabri dan sedikitnya kesabaran dia setelah dia mengetahui sungguhnya kuda ini bagus tapi butuh pendidikan dan sabar dalam melatihnya sehingga dia tinggal menyesal tapi sudah tidak ada lagi gunanya penyesalan ini tersebut lalu dia pun mencelah dirinya dia lihat dirinya dia celah dirinya dia jelek-jelekkan dirinya dia katakan lima farati lima kasarti kenapa kamu meremeh-remehkan kenapa-kenapa kamu tidak serius sungguh semua celahan tadi adalah kembali kepada dia sendiri kepada dirinya sendiri atas sedikitnya kesabaran sehingga semua keburukan kembali kepada pemilik kuda tersebut wallahul musta'an iqilu rahimakumullah alimahadal mathal fahamilah rahimakumullah tentang permisalan ini watafakuhubih dan fahamilah dengan benar fahamilah baik-baik tuflihu watanjahu kamu akan beruntung akan selamat fahadal mathal fahadal mathalul awwal iwadzihu fihi al-imam al-ajuri hal nafsil basariya inilah permisalan pertama yang dijelaskan oleh al-imam al-ajuri tentang nafsu manusia wa'annakal muhrillati tahtaju ila riyadhah wa sabrin yang nafsu itu kayak anak kuda butuh pendidikan dan butuh kesabaran dalam mendidiknya wa'iyakuna ala ilmin bil umuri lati tuslih nafsawat tusakiyah dan demikian berkaitan dengan jiwa kita hendaklah orang yang mereka memiliki jiwa ini dia mengetahui apa yang akan menjadikan baiknya jiwa tersebut apa yang akan menjadikan sucinya jiwa tersebut wa'annakal insana idha farrata fi hadil ma'rifah wa fi hadha tarwiq fa'inna usayandam finihayatil mamataf ghayatan adam kalau kita sudah tahu jiwa kita ini seperti anak kuda tadi lalu kita meremehkan pendidikannya kita tidak sabar untuk mendidiknya maka yang akan kita dapatkan adalah penyesalan di hari ini kita nanti di hari akhirnya atau di hari dia membutuhkan jiwa itu untuk tampil bagus dengan puncak ya ini penyesalan karena nafsu dia menjadi nafsu yang sangat buruk karena tidak dia perhatikan pendidikannya dan tidak dia sabar dalam mendidiknya ini adalah penyesalan yang pertama sehingga gambaran ini intinya setiap kita tidak hanya betul-betul tahu persis tentang jiwa kita kemudian bagaimana mengantarkan jiwa ini menjadi jiwa yang betul-betul baik yaitu membutuhkan pendidikan dan kesabaran di dalam mendidik itu yang akan menjadikan seorang dia nanti puas dan bangga dengan jiwanya sehingga dia betul-betul bisa ini meraih kepuasan saat menghadap Allah ketika jiwanya tampil sebagai jiwa yang annafsu mutmainah kalau tidak dia didik dengan bagus dia hanya berkutat pada annafsul amarah bisu yang suka memerintahkan kepada ini keburukan ada pun permisalan kedua kita singkat itu permisalan yang disampaikan al-imam binulqayim intinya sebikuman perkataan beliau annafsu jabalun azimun syaqafi tarikisair ilallah nafsu ini seperti gunung yang besar yang jalan untuk mendakinya itu sulit dan gunung ini harus kita lalui dalam rangka kita untuk sampai kepada Allah SWT mau gak mau untuk sampai ke punjaka Allah itu harus lewati gunung ini dan gunung ini digambarkan ada setan yang menakut yang selalu dia provokatif menakut menakuti jangan naik bahaya ini sulit susah dan kondisinya gunung ini juga ada curang ada bukit ada lembah sehingga untuk menaikinya itu yang jelas membutuhkan tekat yang kuat semangat yang bajak sudah gitu banyak binatang puas atau perampok-perampok sehingga tergambarkan sesuatu yang sangat sulit tapi kalau dia terus naik terus naik terus naik tidak dihiraukan ancam atau penakutan setan tidak dihiraukan sulitnya mendaki biar terus naik sampai nanti diatasnya dia akan melihat ini sesuatu yang sangat indah dan ketakutan berganti dengan aman kesulitan berganti dengan kemudahan akan berganti dengan segala bentuk kenikmatan kenikmatan jiwa kita ini harus kita paksa dalam perjalanannya menuju Allah SWT yang modalnya adalah tekat kita semangat kita mental baca kita yang kalau Ibn Nukai mengatakan ketahuilah bahwasannya seorang hamba itu dalam meniti tangga-tangga kemuliaan di hadapan Allah SWT itu modal utamanya adalah hati dia dan himah dia bukan dengan badan dia orang yang paling sukses sampai di tangga kemuliaan di hadapan Allah orang yang paling mereka ini memiliki hati yang bersih memiliki himah yang aliyah sehingga akan mengantarkan dia betul-betul sukses ini menghadap Allah SWT inilah akhir pembicaraan secara singkat yang kita sampaikan ya khanifillah koedah yang ke-10 dengan demikian kita telah melalui 10 koedah yang disampaikan oleh alimah syekh hafidhullah ta'ala mudah-mudahan Allah memudahkan para kita memberikan taufik para kita untuk bisa benar-benar yaitu mempraktekan koedah per koedah karena mengetahui koedah itu baru sifatnya ilmu tapi butuh untuk kemudian praktek bagaimana mewujudkan koedah per koedah sehingga betul-betul bisa mewujudkan proyek tasgiatunafus dalam kehidupan kita pertanyaan pertama beliau dalam menjelaskan tentang koedah tasgiatunafus yang ke-10 ini adalah ma'rifatun nafas apa sih kaitannya dengan pembahasan ya yang kedua bagaimana tamsil yang diberikan oleh alimam al-juri berkaitan dengan jiwa yang ketiga sebutkan macam-macam jiwa ya itu Allah demikian ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati